Assalamualaikum sobat arsa jumpa lagi dengan saya kali ini saya akan mereview tanaman stroberi silangan antara kalibret dan nyeho sebelumnya mari terus dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya terimakasih atas dukungan sobat semua ini tanaman stroberi silangan antara kalibret dan nyeho untuk pupuknya sendiri saya menggunakan pupuk organik cara bentuk tanamannya tidak berbeda dengan tanaman terbaru pada umumnya ini bentuk daunnya berbentuk festival bawaan dari kalibret jika diperhatikan sebagian bijinya berwarna merah walaupun tidak sebanyak pada musim kemarau karena sinar matahari membantu proses pematangan luas sehingga biji yang merahnya jika di musim kemarau akan lebih banyak nah biji merah sendiri ini bawaan dari nyeho nah ini buah yang sudah cukup matang warnanya merah tua ini bawaan dari kalibret mari kita lihat isinya nah ini teksturnya juga padat ini pun bawaan dari kalibret artinya kandungan airnya lebih sedikit ini di dalamnya seperti ini nah ini biji yang warna merahnya pun sudah lebih banyak karena sudah lebih matang biasanya pada musim kemarau bijinya akan berwarna merah kehitaman nah mari kita coba rasanya apakah sama dengan pada musim kemarau ternyata rasanya sama saja rasanya manis untuk sobat yang sedang mencari tanaman strawberry yang berbuah manis salah satunya bisa sobat tanam jenis silangan antara kalibret dan nyeho sekian video kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati